komen dong Anda gak nih, anak undip nih gak ada anak undip ya berarti ya oke, gak apa-apa oke baik teman-teman langsung aja kita mulai materinya ya nah sebenarnya tuh saya tuh bingung ya saya tuh bingung diundang jadi pembicara ya sedulian jadi pembicara tuh disuruh cara presentasi yang baik dan benar itu padahal ya, padahal untuk cara teknik presentasi yang baik dan benar itu sebenarnya gampang sih teman-teman cuman satu doang ya, teman-teman butuhin tuh cuman satu doang gitu nah teman-teman mau tau gak sih apa itu jawabannya adalah membaca buku pendoman dan teknis pada lomba tersebut nah jadi ya itu aja gitu jadi kalau teman-teman istilahnya pengen presentasi terus slide-nya apa yang harus ditampilkan terus nanti mau fokus kemana gitu misalnya penilaian misalnya 20% tuh ada di bagian pembukaan nih terus nanti istilahnya ada di bagian ini nih nah nanti teman-teman tuh bingung tuh ya mau dimana sih rasanya nanti nah yang paling gampang adalah hanya membaca buku pendomanan teknis pada lomba tersebut nah jadi ya mungkin itu aja ya buat pemaparan materi hari ini ya nah saya cukupkan buat teman-teman baik mungkin terima kasih buat itu aja dari moderator tapi enggak ya bercanda ya enggak juga bercanda ya nah enggak mungkin dalam cuman itu baca buku panduan tentunya kan harus banyak hal ya banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu ya mulai dari pembuatan slide kemampuan dasar public speaking teknik presentasi dan juga nanti jika masih ada waktu saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih pengalaman presentasi dan kompetisi saya gitu nah kita mulai terlebih dahulu berkaitan dengan teknik pembuatan slide ya oke nah mungkin banyak enggak sih dari teman-teman disini misalnya kalau buat PPT gitu ngebuat PPT itu justru dikasih animasi yang banyak misalnya nih kayak ini ada kucing tor nih ada kucing tor terus ada dan sebagainya gitu loh yang justru malah itu kurang baik ya hasilnya di mata juri ya malah justru kesannya itu alay atau berlebihan gitu ya jadi sekiranya tetap masukkan hal-hal yang penting-penting saja gitu teman-teman jadi enggak usah terlalu masukin banyak-banyak animasi yang berlebihan tuh malah justru kurang bagus gitu ya nah jadi ini ya hal yang pertama yang harus teman-teman hindari gitu nah selanjutnya apa nah selanjutnya adalah teman-teman harus bisa menerapkan konor analogi gitu konor analogus nah maksudnya ini gimana sih nah mungkin biasanya teman-teman misalnya kayak buat poster ya misalnya presentasi yang saya pakai poster ya pasti tahu sih yang namanya komposisi warna gitu kan nah komposisi warna yang berdekatan gitu nah biasanya ya biasanya kalau kita ingin membuat suatu desain yang menarik gitu ya itu biasanya kita terapkan tiga warna yang saling berdekatan nih nah jadi kayak gitu misalnya komposisinya tuh dari ungu habis itu ungu muda habis itu bigu tua gitu nah jadi kayak gitu jadi kita tuh gak jangan terlalu banyak menerapkan banyak warna dalam slide kita gitu ya nah malah itu justru nanti terkesan tuh alay juga gitu di samping animasi yang berkelebihan gitu ya teman-teman nah jadi seperti itu nah terus gimana sih contohnya Mas Ilham kalau penerapan color analogus ini gitu nah jadi nih ini bisa teman-teman lihat ini salah satu contoh pada poster ya presentasi poster gitu ya nah ini yang disebelah kiri ini merupakan salah satu poster saya ya posternya Mas Ilham gitu nah yang mana disini berjudulkan Jelajah Nusantara gitu ya Jelajah Nusantara gitu nah disini teman-teman bisa lihat nih komposisi warnanya tuh seperti apa gitu kan nah terus keterbacaannya seperti apa terus fitur-fiturnya tuh seperti apa bisa dibaca apa enggak terus ini istilahnya udah ilmiah apa belum gitu nah ini teman-teman harus perhatikan nih hal-hal seperti ini gitu kan nah kemudian yang disebelah kanan nih salah satu salah satu poster dari PIMNAS ya posternya PIMNAS yang kemarin sempat juara juga nih teman-teman bisa lihat nih kalau nanti misalnya di SI-nya tuh disuruh buat poster tuh seperti apa gitu ya nah jadi kayak gini nih contoh-contoh yang baik dan benar gitu nah kemudian nah kemudian salah satu poin yang harus kita ketahui adalah hindari bulat poin gitu biasanya teman-teman misalnya kalau buat presentasi di pas kelas gitu ya kan ada tuh bulat-bulat tuh nah itu bulat poin nih nah sekarang mas nih pengen nanyain nih pengen nanyain ke teman-teman nih mungkin bisa langsung on mic nih nanti dipandu sama moderator ya nah kenapa sih kita harus menghindari bulat poin kenapa ingin tanya nih mas nih ada yang bisa jawab nggak yuk ada yang bisa jawab nggak nanti yang jawab nanti instagramnya saya fallback deh yuk kenapa nih harus menghindari bulat poin oke nggak ada yang mau jawab ya ada yang mau jawab nggak oh kurang tahu kak oke nah jadi saya jelasin dulu ya nah misalnya kok teman-teman biasanya kalau buat PPT ini kayak gini nih biasanya nih nah biasanya kan kasih kayak bulat-bulat gitu kan nah ternyata para jury itu kurang suka nih untuk menerapkan bulat poin ini kurang suka gitu nah lebih sukanya nih seperti ini yang slide yang di kanan nih nah kan cenderung lebih menarik tuh lebih interaktif gitu meskipun kelihatannya bulat poin tuh sederhana ternyata tuh harus dihindari gitu teman-teman karena memang yang namanya presentasi tuh kita harus bisa memberikan versi terbaik dalam pada slide kita gitu nah jadi seperti itu teman-teman jadi untuk bulat poin tuh sebesar mungkin tuh dihindari gitu ya kita ganti dengan hal-hal seperti ini gitu misalnya dikasih desainnya menarik dan sebagainya gitu nah ini yang di sebelah kanan nih adalah salah satu contoh slide-nya emas ya milik emas gitu ya jadi seperti itu oke baik selanjutnya nah dalam penampilan slide presentasi teman-teman tuh juga penting penting untuk apa untuk menambahkan data dan juga fakta gitu nah disini emas mengutip berikan fakta yang aktual dan data yang jelas kemudian buatlah tampilan itu bisa menarik gitu nah jadi seperti itu teman-teman terkadang kita itu lupa bahwasannya SI itu kan merupakan suatu gagasan visioner ya gagasan untuk masa depan nah tetapi juga diperlukan adanya fakta gitu biar kita tahu bahwasannya data kita tuh kredibel tahu bahwasannya data kita tuh emang layak gitu nah jadi seperti itu dan salah satu poin pentingnya adalah ketika teman-teman itu menampilkan fakta teman-teman itu harus mengutip gitu misalnya kalau teman-teman itu memang ngambil dari data orang lain gitu nah contohnya seperti ini emas akan berikan salah satu contoh slide-nya emas ya ini mungkin teman-teman bisa lihat nah ini salah satu contoh slide presentasinya milik emas gitu disini kelihatan kan kita nojolin bahwasannya ada 2.500 desa yang masih belum pernah merasakan listrik masih ada juga 10 juta penduduk nih bahkan yang masih belum pernah merasakan listrik gitu nah disini emas juga mengutip nih mengutip dari Syafi'i pada tahun 2008 gitu nah jadi teman-teman disini harus bisa mengetahui ya harus bisa mengetahui bahwasannya kalau emang pada dasarnya teman-teman itu mengutip teman-teman itu mengambil dari milik orang lain teman-teman itu harus mengutipnya gitu harus menyertakan citasinya gitu karena ini salah satu bentuk bahwasannya teman-teman itu tidak plagiat gitu nah itu yang harus teman-teman ketahui ya kemudian nah ini juga nih contohnya nah ini adalah salah satu contoh ya salah satu contoh dari presentasinya emas ya yang kemarin sempat menang juga alhamdulillah terkait kompetisi ESAI nah disini nih saya menjelaskan bahwasannya terdapat data-data angka yang banyak nih bentuknya kayak misalnya energi surya tuh terdapat 207 megawatt ya di Indonesia gitu nah emas disini membuat suatu diagram yang menggambarkan itu bahwasannya datanya nih emang segini nah gitu caranya teman-teman misalnya kalau teman-teman tuh ada banyak data gitu ya lebih mungkin lebih bagus tuh kalau dibuat grafik seperti ini gitu chart seperti ini jadi seperti itu teman-teman nah ini juga nih yang paling penting nih tampilkan visualisasi rancangan nah kemarin kan udah dijelasin juga nih sama Mas Izul nih bahwasannya dalam ESAI itu kan banyak nih stakeholder-stakeholder terkait gitu yang istilahnya memang harus membantu kita harus membantu kita agar bisa mengimplementasikan gagasan kita gitu nah jadi dalam slide teman-teman teman-teman itu harus menampilkan seperti ini gitu nampilkan desain seperti ini karena ini salah satu poin penilai yang penting gitu nah disini kan kita teman-teman tahu nih misalnya oh ini agen desepro nih agen desepro tuh berkaitan sama kluster industri desa oh cara implementasinya gimana sih oh ternyata aku harus bekerjasama sama pemerintah sama KUD terus sama perusahaan logistik dan sebagainya gitu nah dari sini teman-teman nih bakalan tahu nih bahwasannya oh ternyata ini salah satu cara agar kita bisa mempermudah memberi tahu kepada juri bahwasannya ini sih langkah strategis untuk pengimplementasiannya jadi seperti itu teman-teman nah kemudian ada hal yang lebih penting lagi nih buat teman-teman terutama teman-teman teknik nih teman-teman teknik yang biasanya buat presentasi itu buat desain dan sebagainya nah ini Mas akan melihatkan ya memperlihatkan video-video yang Mas tampilkan pada saat presentasi gitu kenapa kok bisa menang dan kenapa sih visualisasi rancangan itu sangat penting gitu nah jadi seperti ini videonya sebentar oke ini ya nah ini videonya ini berkaitan dengan barbershop teman-teman nah jadi Mas ini membuat suatu barbershop ya tapi barbershopnya itu portable gitu jadi bisa dibawa kemana aja dan ini merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah adanya COVID-19 gitu ya untuk mencegah COVID itu tambah banyak gitu loh karena salah satu penyebaran kan bisa tuh karena adanya kontak langsung dengan para customer-nya gitu kan nah ini salah satu gagasannya Mas gitu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang bingung, gimana sih kak caranya 3D design? Nah, teman-teman sendiri itu bisa belajar pakai aplikasi yang namanya SketchUp itu bisa. Lumion itu juga bisa. Atau biasanya teman-teman teknik nih, yang buat alat-alat sampai detail banget. Nah, itu bisa pakai SolidWork namanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti mungkin kalau teman-teman istilahnya masih bingung gimana cara pembuatan 3D design, nanti bisa langsung kontak mas saja di belakang nanti ya. Oke. Nah, ini juga nih salah satu penting nih. Kita juga harus menyiapkan slide lampiran atau after slide gitu. Nah, after slide ini fungsinya buat apa? Buat mengantisipasi adanya pertanyaan-pertanyaan terduga gitu pada saat sesi tanya-jawab gitu teman-teman. Nah, terus yang biasa ditanyain, apa sih kak istilahnya hal-hal yang perlu dilampirkan tuh di dalam after slide gitu. Nah, dalam after slide hal-hal yang bisa dilampirkan tuh biasanya tabel-tabel perhitungan secara yang banyak banget tuh ya, secara detail gitu. Misalnya teman-teman berkaitan dengan bisnis plan gitu ya misalnya ya. Nah, jadi kayak gitu tuh perlu dicantumkan di after slide misalnya ditanya, kak ini harganya berapa sih gitu. Nah, langsung teman-teman pada saat presentasi langsung bisa nampilin itu gitu. Jadi harus bisa menyiapkan terlebih dahulu. Nah, terus bisa juga nih hal-hal yang perlu disiapkan tuh misalnya berkaitan sama dokumentasi-dokumentasi penelitian. Atau misalnya ada MOU terus ada lain sebagainya yang istilahnya menunjang kredibilitas dan validitas SI-nya teman-teman itu seperti apa. Nah, jadi kayak gitu. Nah, after slide ini sendiri, ini tidak ditampilkan ya teman-teman. Tidak ditampilkan pada saat presentasi, tapi ditampilkannya pada saat sesi tanya-jawab gitu. Jadi, jaga-jaga aja gitu. Jadi, setelah slide penutup, sekian dan terima kasih gitu. Nah, baru kita nampilkan ini kalau misalnya ditanya sama Dewan Juginya gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Baik. Nah, pada dasarnya, kemampuan presentasi itu juga harus diimbangi dengan yang namanya teknik dasar public speaking gitu. Nah, saya ingin tanya nih sama teman-teman. Kenapa sih public speaking itu diperlukan dalam presentasi gitu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Yuk, mungkin ada yang bisa jawab nih teman-teman. Oke. Oke, ini agar dapat attract audience, terus agar apa yang kita pikirkan bisa tersampaikan dengan jelas dan sebagainya. Oh, ini benar ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada yang lain? Mungkin moderator mungkin? Coba. Kenapa sih kita penting untuk menerapkan public speaking gitu? Kalau moderatornya gimana nih? Kalau dari saya sih, ini sih mas. Kenapa kita perlu public speaking? Karena esensinya presentasi kan bicara dengan orang lain juga sih. Jadi perlu public speakingnya itu sih. Oke, benar ya. Jadi yang dijawab sama teman-teman itu benar semua ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mas akan kasih sedikit ya teknik dasar dalam public speaking gitu. Oke, nah jadi ini salah satu pada saat mas presentasi ya, yang ini masih belum ada corona gitu. Nah, ini pada bulan Maret 2020 gitu. Nah, ini tiga hari setelah saya presentasi ini baru corona muncul gitu. Jadi ya untung lah bisa merasakan kompetisi offline gitu pada saat kuliah gitu. Nah, jadi hal pertama yang penting dalam teknik presentasi adalah, atau teknik public speaking adalah, ini teman-teman. Rahasia public speaking terletak di 10 detik pertama. Kenapa sih di 10 detik pertama Mas Hilham? Ada yang bisa jawab enggak? Mungkin bisa on mic langsung, enggak apa-apa. Oke. Oke, ini ada yang jawab first impression. Nah, benar teman-teman. Jadi rahasia public speaking itu memang terletak di 10 detik pertama. Dan ini menandakan apa? First impression dari orang audiens itu terhadap diri kita. Misalnya, 10 detik pertama ini ternyata sangat menentukan, ternyata sangat menentukan bahwasannya teman-teman itu nanti diperhatikan apa enggak gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan ini terkadang enggak 10 detik pertama ya. Bahkan di awal-awal gitu juga penting. Nah, itu alasannya kenapa sih tadi Mas itu buat kayak gitu gitu kan, di awal-awal kan. Mas buat suatu beat gitu kan, misalnya buat beat. Oh, ini ternyata presentasinya kok cuma 3 slide doang udah selesai gitu kan. Nah, itu salah satu beat itu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Bahwasannya first impression itu sangat menentukan bahwasannya teman-teman itu nanti diperhatikan apa enggak sih gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini juga nih salah satu yang penting nih. Ingredients of influence. Nah, ini merupakan salah satu teori dari Aristoteles ya. Nah, yang bahwasannya public speaking itu didasari oleh tiga hal. Etos, petos, dan juga logik gitu. Nah, apa sih etos itu Mas Ilham? Nah, etos itu merupakan suatu kompetensi gitu. Atau istilahnya kredibilitas dari teman-teman gitu. Misalnya, teman-teman nih seorang ahli nih. Seorang ahli atau punya radio nih. Oh, pasti nih gampang nih diperhatikan nih. Atau teman-teman tuh seorang duta ketika presentasi. Oh, ini sangat mudah nih diperhatikan nih. Nah, itu juga salah satu aspek yang penting ya dalam teknik public speaking ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi, jadilah seorang ahli gitu teman-teman. Misalnya, kalau teman-teman tuh pengen ngundang orang yang juara SI. Nggak mungkin kan ngundang orang yang nggak pernah menang SI gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadilah ekspert dalam hal ini gitu. Agar teman-teman tuh bisa mendapatkan apa? Perhatian lebih dari orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian adalah petos gitu. Nah, apa sih petos itu? Nah, petos ini berkaitan dengan personal branding dan juga body language gitu. Body language gitu. Yang merepresentasikan emosi dari teman-teman. Oh, misalnya kalau personal brandingnya ini orangnya tuh kayak gini dengan body language seperti ini. Ini compatible nggak sih ketika dipresentasiin gitu? Kan nggak mungkin kan kita itu presentasi tuh cuma diem doang, nggak kemana-mana gitu kan. Nggak mungkin kan. Karena pada dasarnya itu salah satu poin penilaian dalam presentasi yang kurang baik juga nih. Misalnya kalau offline gitu. Nah, justru ketika kita offline, kita tuh harus bisa menguasai panggung gitu. Kita tuh berbeda dengan pejabat. Bedanya tuh seperti apa? Nah, ini salah satu ilmu yang dari jurinya emas gitu ya. Yang pernah ngasih ke emas. Bedanya mahasiswa dengan pejabat adalah Mahasiswa itu, eh, kalau pejabat itu ketika udah duduk yaudah diem. Nah, sedangkan mahasiswa itu tidak bisa duduk gitu. Maunya tuh kemana-mana. Nah, jadi seperti itu. Itu juga berkaitan dengan teknik public speaking gitu. Nah, jadi teman-teman tuh harus bisa menguasai panggung. Harus bisa mengunggah emosi dari para audiens gitu. Kemudian logic. Nah, logic tuh maksudnya apa sih? Nah, logic ini berkaitan dengan argumentasi dan juga data dari teman-teman gitu. Nah, misalnya ini berkaitan dengan materi ESI nih. Materi ESI-nya mau tentang renewable energy. Kan nggak mungkin kan kita kasih data tentang narkoba. Nah, kayak gitu. Jadi kesesuaiannya tuh juga harus tepat gitu teman-teman. Baik, selanjutnya adalah kita bisa menerapkan the power of pause. Apa itu the power of pause? Nah, percaya nggak teman-teman? Barusan tuh sebenarnya Mas Hilam tuh udah bisa menerapkan the power of pause gitu. Nah, jadi begini. Mungkin teman-teman tuh ada kendala misalnya kalau presentasi atau biasanya backgroundnya anak debat gitu ya. Kalau presentasi, kalau ngomong tuh cepat banget gitu. Misalnya kayak gitu lah. Nah, jadi buat teman-teman nih, Mas harankan untuk menerapkan the power of pause. Nah, the power of pause adalah salah satu teknik, salah satu teknik yang mana teman-teman tuh tiba-tiba berhenti dengan tujuan, dengan tujuan apa? Untuk mengambil kontrol, mengambil kontrol, memulihkan emosi, dan mengambil nafas, dan juga membuat audience itu bisa berpikir lebih terhadap apa yang teman-teman katakan. Nah, jadi seperti itu. Kadang kalau orang ngomong cepat kan artikulasinya nggak jelas dan sebagainya. Oh, nggak tahu nih ngomong apa sih nih. Nah, jadi itu salah satu hal yang nggak harus dihindari juga ya teman-teman ya. Nah, jadi salah satu tekniknya adalah bisa menerapkan the power of pause. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, kita masuk ke dalam teknik presentasi gitu ya. Ketika teman-teman teknik presentasi, pertama kita awali dengan teknik untuk pembukaan presentasi gitu. Nah, mungkin ada misalnya nih kayak pembukaan misalnya pakai kata mutiara gitu ada kan. Atau tiba-tiba orasi dengan pengusuh semangat. Biasanya anak-anak ITS tuh. Misalnya masih ingat banget nih biasanya anak-anak ITS nih kalau presentasi offline gitu ya. Wah, ini langsung masuk tiba-tiba mengugah. Langsung juga itu kaget gitu. Itu pernah gitu ya. Itu anak-anak ITS tuh biasanya tuh kayak gitu tuh. Terus ada juga yang puisi nih. Baca puisi tuh juga ada tuh. Terus bahkan ada juga yang bawa bakat gitu teman-teman. Nah, maksudnya bawa bakat tuh kayak gimana sih? Dulu, Mas masih ingat banget ya. Pas lomba Mas pertama, pas Maba, itu Mas tuh ceritanya baru masuk kuliah tuh 2 bulan. Habis itu Mas tuh alhamdulillah udah bisa los final gitu kan. Nah, ternyata lawan atau kompetitornya Mas di situ itu ada Mawapresnya UI atau mahasiswa berpresentasinya UI. Ada orang yang menang PIMNAS. Ada yang istilahnya jadi penya radio dan juga ada duta gitu teman-teman. Ya bayangkan gitu lah. Istilahnya baru Maba, baru masuk kuliah 2 bulan, dapet lawannya Mawapres gitu kan. Ya jadi istilahnya ya kayak gitu lah. Nah, maksudnya bakat tuh kayak gimana sih? Nah, waktu itu Mas tuh masih ingat. Ternyata, salah satu orang yang dapet best presenter itu, itu dia tuh menampilkan, istilahnya dia tuh kayak bawa boneka yang bisa ngomong tuh teman-teman. Kan ada tuh orang yang ngomong pake boneka gitu kan, kayak boneka-boneka kayak unyil gitu loh. Nah, bonekanya tuh diajak ngomong gitu. Nah, itu salah satu istilahnya kan gak semua orang tuh bisa kayak gitu. Bahkan waktu itu tuh pas PIMNAS ya, pas PIMNAS tuh ada tuh tim UNES, tim UNES dia tuh dapat best presentasi juga berkaitan dengan kuda lumping. Nah, jadi presentasi tentang kuda lumping, dia tuh pembukaannya ya mainin kuda lumping gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi, itu salah satu hal yang penting dalam pembukaan presentasi gitu. Nah, seperti yang Mas katakan sebelumnya, kita itu harus bisa menerapkan 10 detik pertama itu agar itu menarik, karena itu menentukan teman-teman itu diperhatikan apa tidak. Jadi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teknik pemaparan bagian inti. Nah, hal yang Mas ingin katakan adalah kita harus bisa menunjukkan state of the art. Apa itu state of the art? Nah, istilahnya mungkin nih buat anak-anak riset nih, biasanya udah gak asing nih dengan kata-kata state of the art. Ada yang tahu gak apa ini? Atau ada yang bisa dijelasin mungkin bisa on mic. Mas, tunggu waktunya dalam satu menit nih. Yuk, mungkin ada yang tahu state of the art itu apa. Oke, ini udah ada yang jawab ya. Nah, jadi dari jawabannya Jayadi ya, Mas Fahri Jayadi itu berkaitan dengan penelitian sebelumnya dan hasil riset terdahulu yang bisa diperbaiki gitu. Nah, ini benar ya teman-teman ya, bahwasannya state of the art ini merupakan salah satu kunci gitu. Kunci keterbaruan dari penelitian kita. Dan juga kita perlu nih membandingkan ya, perlu membandingkan riset kita dengan riset yang lain gitu. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, ini Mas bakalan ngasih salah satu contoh slide-nya Mas ya, udah Mas copy ya. Nah, gimana sih caranya kita itu membandingkan gitu? Nah, contohnya ini. Nah, di sini Mas itu membuat salah satu aplikasi laundry yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, di sini Mas membandingkan nih dengan kompetitor-kompetitor sebelumnya gitu, dengan hasil-hasil sebelumnya. Nah, ternyata Mas ini menang di semua lini nih, kecuali di bagian laundry business equipment atau property-nya nih. Nah, jadi kayak gitu. Ketika misalnya teman-teman tuh buat panel surya gitu, coba bandingin hasil riset sebelumnya, dan juga bandingin kelebihan-kelebihan hasil riset sekarang dibandingin riset sebelumnya gitu. Jadi kayak gitu. Oh, ada gak sih kelebihan dari panel surya ini? Misalnya dayanya yang dihasilkan tuh lebih besar. Oh, ternyata panel surya ini lebih murah nih dibandingin panel surya sebelumnya. Oh, atau panel surya ini ternyata lebih ramah lingkungan nih dibandingin sebelumnya gitu. Nah, itu juga salah satu poin penting gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita perlu mendeskripsikan produk atau program pada ESAI. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Kenapa? Karena pada saat Mas presentasi itu ya, presentasi secara offline gitu, tentang lomba ESAI. Nah, biasanya yang dapet juara tiga besar itu, itu yang bawa prototipe gitu teman-teman. Yang bawa prototipe atau gambaran atau pura rupa dari ESAI-nya dia gitu. Jadi kayak gitu. Nah, bahkan waktu itu Mas biasanya kalau buat anak sosum ya. Nah, terus anak sosum gimana sih Mas? Kan kita masih belum ada buat produk dan sebagainya. Nah, Mas masih ingat dulu presentasi salah satu tim dari lomba ESAI di Maluku gitu lah. Nah, dia tuh dapet juara dua. Kenapa? Karena programnya dia itu udah ada istilahnya rancangannya. Udah ada rancangannya dan udah ada dokumentasinya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Misalnya dia itu buat komunitas, komunitas gitu. Komunitas, nah teman-teman bisa nih misalnya udah ada kerjasama dengan stakeholder atau udah kerjasama dengan yang lain. Itu bisa dimasukkan juga tuh dalam presentasi, dalam set presentasi. Atau bisa tuh langsung dibawa langsung gitu. Misalnya kalau presentasinya offline tuh. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman tuh di samping itu juga harus bisa memvisualisasikan gitu ya. Bisa memvisualisasikan juga seperti yang Mas katakan sebelumnya. Nih, salah satu contoh hasil riset Mas itu judulnya Alko gitu ya. Buat panel surya dari Limba Seng gitu. Nah, itu contohnya tuh kayak gitu. Itu teman-teman tuh misalnya harus bisa nih bawa produknya itu biasanya tuh bisa mendapatkan nilai lebih gitu. Selanjutnya adalah berikan penekanan pada angka. Nah, ini Mas kasih contoh ya. Kasih contoh pada slide presentasinya Mas gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih. Bagian angka untuk tipografinya Mas bedakan. Dan untuk warnanya Mas juga bedakan gitu. Nah, kenapa? Karena angka itu biasanya tuh sifatnya tuh mendetail gitu kan. Menjadikan suatu cirikan-cirikan sebagai bukti gitu ya. Bukti bahwasannya, oh ternyata, istilahnya ternyata untuk investasi, biaya investasinya dari teknologi Mas ini ya, sekitar Rp547.500. Itu meliputi apa aja sih? Meliputi sensor-sensor seperti battery holder, cashbox, dan sebagainya. Terus biasanya kok teman-teman itu ada economic visibility tuh, biasanya banyak angka gitu ya. Nah, teman-teman tuh harus menghindari ya, harus menghindari banyaknya tabel gitu. Tabel-tabel tuh masukkan aja dalam after slide yang Mas jelaskan tadi. Nah, di sini tuh masukkan aja salah satu, atau berapa satu atau dua gitu. Satu atau dua tabel gitu lah, atau grafik gitu lah. Nah, tapi yang di-hike-like adalah angka hasil akhirnya gitu. Kan nggak mungkin kan misalnya, oh ini ada present value. Itu maksudnya apa sih gitu? Nah, kan tentunya orang yang ngebacanya tuh kan nggak langsung paham gitu kan. Beda kan, kecuali kalau itu emang istilahnya backgroundnya dia gitu kan. Nah, tetapi caranya adalah teman-teman tuh bisa langsung memasukkan, bisa langsung menekankan pada angka atau hasil akhirnya. Jadi seperti itu. Itu salah satu poin yang penting juga ya teman-teman ya. Soalnya jangan sampai teman-teman tuh nampilin grafik, tapi malah justru hasil akhirnya tuh nggak dimasukin. Justru yang paling penting adalah teman-teman bisa memberikan penekanan pada angka. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini juga salah satu yang penting nih. Harus bisa menjelaskan ya, menjelaskan langkah strategis dari implementasi gagasannya itu. Nah, contohnya seperti ini nih. Mas ini membuat salah satu rancangan ya, rancangan yang namanya itu Prisma. Ini Mas masih lombakan ya, masih dilombakan ini. Masih belum pengumuman ya, doain aja ya teman-teman bisa dapat juara gitu kan. Nah, jadi ini teman-teman, jadi Mas ini membuat suatu esai yang visioner gitu ya. Dari mulai tahap preparasi sampai ke tahap implementasi gagasannya gitu kan. Nah, di sini Mas jelasin nih, bahwasannya pada tahun 2021 sampai tahun 2023, itu merupakan tahap preparasi gitu kan. Tahap persiapan gitu. Nah, kemudian untuk mencapai langkah tersebut, caranya gimana? Caranya kita itu berkooperasi dengan berbagai stakeholder misalnya. Infrastruktur provider, terus ada usernya itu sendiri, terus ada government, ada pemerintah, ada menteri ini, menteri itu. Nah, itu juga salah satu hal yang penting yang harus teman-teman masukkan dalam slide presentasi teman-teman ketika teman-teman itu menjelaskan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, teknik pemaparan di bagian penutup. Nah, ini teman-teman, salah satu hal yang penting ya. Nah, jadi teman-teman di sini istilahnya harus bisa menampilkan kesimpulan ya. Bisa menampilkan kesimpulan, terus bisa juga menampilkan pengembangan ke depannya itu seperti apa gitu kan istilahnya kan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai istilahnya teman-teman tuh gak nampilin, gak narik kesimpulan. Karena apa? Karena kesimpulan tuh biasanya merepresentasikan tujuan akhir dari SI-nya teman-teman gitu. Nah, terus kayak gimana sih contoh dari penampilan kesimpulan itu? Nah, ini mas kasih contoh ya. Nah, kayak gini. Ini merupakan salah satu slide-nya mas. Ini teman-teman bisa baca ya. Bisa baca nih. Bahwasannya kesimpulan itu memang harus menjawab tujuan dari SI gitu ya. Nah, biasanya agar kesimpulan itu bagus, teman-teman tau gak caranya itu gimana? Atau ada yang mau jawab? Gimana sih caranya agar kesimpulan itu bagus? Oke, ini Michael udah jawab. Jawabannya ringkas. Mungkin ada pendapat yang lain? Gimana? Bagaimana sih kesimpulan yang baik itu? Ada yang tahu gak? Karena biasanya untuk kesimpulan sendiri ya, atau bagian penutup lah istilahnya. Bagian penutup dari presentasi itu, bagian penutup itu biasanya malah justru membuat kita, membuat kita tuh ngerti ini. Sebenarnya risetnya dia tuh apa sih gitu. Nah, mungkin ada jawaban lain dari teman-teman selain ringkas. Ini sebenarnya masih kurang tepat juga nih, kalau ringkas-ringkas aja nih. Oke, nah ini masih belum ada yang tepat semua ya. Nah, jadi hal yang paling penting adalah pertama selain ringkas, dia itu menjawab tujuan. Terus yang ketiga nih, berikan penekanan di bagian-bagian tertentu gitu. Misalnya, contoh, setiap satu unit alko mampu menghasilkan daya sebesar 94,752 kilowatt gitu. Watt hour gitu lah. Nah, jadi kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus bisa menyimpulkan, di sisi lain tuh juga harus bisa memberikan penekanan gitu, di bagian itu gitu. Nah, contohnya lagi, misalnya, biaya pembangkitan alko itu relatif lebih murah, yakni sebesar 2.917 rupiah dibandingkan dengan panel surya silikon yang seharga 31.460 rupiah per wap. Nah, itu kan setelahnya kita ada penang kanan juga nih, di angka gitu kan. Nah, terus mungkin ada yang nanya, nah terus kalau untuk SIS House Home tuh kayak gimana? Nah, kalau untuk SIS House Home, di samping dia itu menjelaskan dengan secara, apa? Menjelaskan rumusan masalahnya ya, menjawab rumusan masalahnya. Tapi itu juga harus menjelaskan apa? Menjelaskan berkaitan dengan langkah-langkah programnya teman-teman tuh seperti apa? Brand dari programnya teman-teman seperti apa? Terus udah bisa diimplementasikan apa belum gitu? Nah, jadi kayak gitu. Jadi biasanya kalau untuk SIS House Home itu memang salah satu yang penting tuh adalah itu, keberlanjutan dari program yang telah teman-teman tuh buat gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah, nah, strategi tanya-jawab dalam presentasi gitu ya. Nah, ini juga hal yang penting ya teman-teman ya. Kebetulan mas kemarin tuh kan habis lomba juga nih. Nah, jadi untuk strategi tanya-jawab di sini, teman-teman tuh yang pertama harus bisa menghindari diskusi gitu. Kan gak mungkin kan teman-teman tuh nunggu dulu, diskusi dulu, sedangkan juga itu udah kebelet. Nah, terus jawabannya gimana mas? Nah, kayak gitu kan gak mungkin kan. Sedangkan waktu presentasi, waktu tanya-jawab itu, itu sedikit gitu kan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Harus bisa menghindari diskusi. Terus caranya gimana? Caranya itu teman-teman harus bisa menyiapkan terlebih dahulu materi-materinya gitu. Ataupun teman-teman tuh harus bisa men-breakdown semua kemungkinan pertanyaan gitu kan. Nah, misalnya, oh mungkin gak sih itu ditanyain berkaitan dengan harga gitu. Bisa gak sih itu ditanyain berkaitan dengan marketing strategi gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, caranya gimana kita itu men-breakdown semua kemungkinan pertanyaan? Caranya adalah kita harus bisa mempelajari background dari juri gitu. Misalnya, ini salah satu tips ya, salah satu tips ya teman-teman. Misalnya kalau juri-nya itu sesuai dengan bidang, sesuai dengan bidang teman-teman. Misalnya kalau teman-teman tuh anak teknik kimia, juri-nya tuh teknik kimia juga. Biasanya pertanyaannya itu lebih menjurus ke arah teknik. Atau menjurus ke arah mekanisme-nya gitu. Misalnya, oh ini kok bisa sih hasil risetnya tuh segini gitu. Kok bisa sih istilahnya harganya tuh segini gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Biasanya tuh berkaitan dengan hal mekanisnya gitu. Nah, tetapi kalau background dari juri-nya tuh ternyata berbeda, biasanya yang ditanyain tuh apa? Biasanya yang justru ditanyakan adalah strategi implementasi dan juga marketing gitu. Misalnya kalau berkaitan dengan bisnis gitu. Jadi kayak gitu. Oh ini terus pengembangan selanjutnya tuh kayak gimana ya mas? Terus ini untuk mengimplementasinya itu harus kerjasama-sama lembaga mana ya mas? Nah, jadi kayak gitu. Nah, kemudian kita itu juga bisa menerapkan baiting the question. Nah, maksudnya tuh gimana? Nah, tadi di awal-awal sudah mas jelaskan ya bahwasannya kita itu perlu mencantumkan after slide. Nah, after slide itu yang akan berfungsi sebagai baiting the question. Jadi kita tuh memancing juga itu untuk menanyakan hal tersebut gitu. Biasanya ya, biasanya oh, jadi seperti ini. Jadi kita tuh membuat produk istilahnya biodiesel dengan metode XC2 nih. Jadi kayak gini. Terus nanti kita tampilin itu, ditampilin itu after slide-nya pas udah ditanyain kayak gitu. Nah, kemudian pasti juga itu nanyain hal yang berkaitan dengan itu. Oh, itu terus metode XC2-nya tuh seperti apa ya mas? Bisa minta tolong dijelaskan? Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu teman. Sebenarnya teknik atau strategi tanya-jawab tuh gampang banget gitu ya teman-teman. Asalkan teman-teman bisa menyiapkannya gitu ya. Bisa membreakdown pertanyaan terlebih dahulu. Terus bisa istilahnya menyiapkan after slide dan sebagainya. Kemudian hal yang penting adalah teman-teman tuh harus menghindari penggunaan kata mungkin gitu. Nah, kenapa? Karena penggunaan kata mungkin itu menunjukkan bahwasannya teman-teman tuh tidak yakin atau ragu-ragu dalam menjawab. Nah, terus caranya gimana sih? Nah, caranya adalah ketika teman-teman menjawab itu banyak-banyakin ya menyebutkan data gitu. Misalnya kayak gini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Saya Ilham Muhammad izin untuk menjawab. Jadi, berdasarkan hasil riset pada penelitian Angelia pada tahun 2016, bahwasannya segmentasi pasar dari bisnis laundry itu meliputi 48% mahasiswa, 25% ibu rumah tangga, 10% perenja, dan sisanya, dan lain-lain. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, terus opininya tuh buat apa? Opininya itu buat mendukung gagasan dari fakta sebelumnya gitu. Jadi, teman-teman harus banyak-banyakin baca gitu sebelum presentasi gitu. Nah, jadi kayak gitu. Selanjutnya adalah kerjasama tim gitu ya. Nah, jadi barusannya kita tuh, misalnya kalau teman-teman lomba ini bertim gitu ya, ini sangat penting gitu untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa berelaborasi itu sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Kerjasama tim tuh biasanya penilaiannya juga itu besar gitu. Bisa sampai 20%, bisa sampai 15%, itu sangat penting gitu. Nah, terus caranya itu gimana? Nah, contohnya itu ya. Mas itu pernah setim tuh sama tiga orang gitu ya. Setim tuh tiga orang. Nah, mas itu yang bagian berkaitan sama mekanismenya, mekanisme ECSI. Kemudian, teman mas yang kedua ini berkaitan sama marketingnya. Misalnya itu ngitungan harga kayak payback period, IRR, net present value, terus gimana caranya pemasaran, terus gimana caranya branding produk, pengemasan, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu berkaitan dengan visualisasi gagasan. Nah, teman-teman tuh harus berkaitan sama, harus bisa menentukan bidang sesuai dengan teman-teman tuh seperti apa gitu. Nah, itu strategi yang tepat untuk menjawab, strategi yang tepat dalam tanya-jawab dalam presentasi gitu. Jadi, seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya ini mas akan ceritakan sedikit ya pengalaman presentasi dan kompetisi mas. Dan mas akan memberikan istilahnya kesentuhan terakhir lah, kata-kata terakhir sebelum ini ditutup gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi, tim yang baik adalah yang setiap personilnya mampu menjawab kebutuhan akan tim gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman itu mungkin kadang itu sendirian aja lah biar dapat uangnya itu lebih banyak. Ya, nggak apa-apa kalau tujuannya kayak gitu. Tapi, berkolaborasi itu juga penting gitu teman-teman gitu. Kenapa? Karena kadang itu kita tuh ilmunya cuma di sini aja misalnya. Nah, mas moderator tuh ekspert dalam bidang teknik, tapi belum tentu ekspert dalam bidang industri gitu. Atau ekspert dalam bidang marketing gitu. Nah, jadi kita butuh nih cari orang yang istilahnya marketing gitu. Bahkan, kalau teman-teman tahu yang desain 3D di awal itu bukan mas gitu. Malah justru temannya mas gitu. Yang berada di jurusan teknik asitektur gitu. Sedangkan mas kan teknik geologi tuh. Nah, jadi kayak gitu. Jadi, teman-teman tuh harus bisa berkolaborasi ya. Harus bisa mengetahui seperti apa sih kebutuhan akan tim gitu. Nah, seperti yang mas tuniskan di sini. Bahwasannya, tim yang baik adalah yang setiap personilnya tuh mampu menjawab kebutuhan akan tim gitu teman-teman. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu istilahnya egois gitu dalam tim ya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga di bagian kiri, pojok kiri paling atas ya. Mas itu kan bawa produk tuh. Nah, itu di situ udah kelihatan tuh. Bahwasannya salah satu kenapa mas itu bisa menang. Karena mas itu di situ bawa produk gitu kan. Nah, sayangnya kurang kompatibel juga sih kalau untuk presentasi online gitu ya. Tapi teman-teman tetap bisa harus bawa produk gitu misalnya kalau ada gitu ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi, untuk pengalaman kompetisinya mas sendiri tuh lebih cenderung pada saat kuliah gitu ya. Pada saat kuliah tuh mas, pas semester satu tuh ikut tiga kompetisi gitu. Nah, ternyata pas di total sampai saat ini tuh udah lebih dari 60 kompetisi ya yang mas submit gitu ya. Mas lombain gitu. Dan alhamdulillah lebih dari setengahnya tuh menang gitu ya. Dibukti kan dengan lebih dari 35 plus prestasi yang mas dapatkan gitu selama mas berkuliah gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi, teman-teman tuh istilahnya harus bisa konsisten gitu. Kenapa? Mungkin ketika teman-teman awal berkompetisi itu kan banyak gagal kan biasanya. Kan banyak gagal terus kayak gini. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa banyak gagal gitu. Kenapa? Ini berdasarkan pengalamannya Mawapres Undip ya. Ini mas mengutip dari salah satu kata Mawapres Undip. Namanya mas Andri ya. Mawapres Utama Undip di tahun 2018 gitu. Bahwasannya, kegagalan itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan kunci-kunci yang asli gitu. Nah, ketika teman-teman itu bisa mendapatkan kunci yang asli, teman-teman tuh bakal bisa merasakan yang namanya win streak gitu. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Beliau, beliau itu pernah berkompetisi ya. Kompetisi kalau nggak salah dia tuh 27 kali gagal win streak gitu ya. Jadi gagalnya tuh gagal berturut-turut gitu, teman-teman. Sampai lo streak 27 kali gitu. Nah, tetapi selanjutnya dia tuh pas menang, dia tuh udah ngerti tuh cara untuk menang lomba tuh seperti apa. Jadi setelah dia lo streak, dia malah justru dapat win streak. Jadi setelah itu dia tuh udah nggak pernah kalah lagi gitu. Jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi kegagalan itu adalah salah satu cara untuk teman-teman bisa mendapatkan kunci yang asli gitu. Jadi kayak gitu. Baik, mungkin itu aja pemamparan dari saya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang setelahnya masih bingung nih berkaitan dengan penulisan SI atau kompetisi lain, misalnya bisnis plan, KTI, dan sebagainya. Teman-teman nih bisa nih langsung menghubungi Mas gitu ya. Atau di Instagram Ilham ATS gitu, ATS. Atau di LinkedIn tuh juga bisa, udah Mas ingkat. Bisa langsung klik aja bitly.bitly slash profililham. Ataupun bisa WhatsApp juga nih. Nih, mungkin teman-teman misalnya mau screenshot dulu atau nyatet dulu, nggak masalah gitu. Nah, jadi itu aja sih teman-teman istilahnya materi pada kali ini. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Nanti bisa langsung di sesi Q&A ya teman-teman. Baik, saya akhiri. Burung Irian, Burung Cenderawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Masih lah matas presentasinya tadi. Komplit banget ya tadi. Udah dari sesi presentasinya, gimana cara nyiapin PowerPoint-nya, terus gimana cara membuka presentasinya, terus gimana cara menghadapi sesi tanya-jawabnya. Semua sudah paket lengkap. Nah, sekarang kita akan bergerak ke sesi berikutnya, teman-teman. Berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Nah, sebelum kita tanya-jawab, peraturnya cukup simpel sih untuk tanya-jawab kali ini. Jadi, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung dilemparkan ke kolom chat, atau boleh raise hand, lalu nanti biar aku bisa tunjuk, dan teman-teman bisa unmute dan bicarain pertanyaannya itu apa. Oke, kita buka sesi Q&A sekarang. silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan. Ya, silakan Siti Sopiah untuk unmute dan sampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya masuk. Masuk. Oke, terima kasih moderator yang telah menyempatkan kepada saya untuk bertanya. Saya izin bertanya kepada Kak Ilham, bagaimana cara menemukan ide yang all out the box, terutama bagi saya, anak sosum. Bagaimana, soalnya kalau penelitian sosum itu, rasanya itu seperti itu-itu saja. Jadi, bagaimana kita mencari ide dan menemukan ide, supaya ide kita itu terlihat menarik. Seperti itu, Kak Ilham. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Sopiah atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab oleh Mas Ilham. Oke, pertanyaannya menarik nih dari Siti Sopiah tadi ya. Nah, jadi Mas mau kasih tahu nih, gimana sih caranya, istilahnya, agar kita itu bisa membuat pemikiran itu out of the box gitu ya. Nah, ini sebenarnya materinya ini sendiri udah pernah dijelaskan oleh salah satu Mawapres Undip gitu ya, yang namanya Mas Andri gitu ya, teman-teman. Nah, jadi gimana sih caranya kita itu bisa mendapatkan ide yang out of the box, apalagi anak sosum? Caranya adalah, ketika teman-teman itu ingin mendapatkan ide out of the box, tentunya teman-teman itu harus bisa berada di luar kotak tersebut gitu. Nah, maksudnya gimana sih di luar kotak tersebut gitu? Nah, ketika teman-teman itu berada di luar kotak tersebut, ketika teman-teman itu berada di batasan kotak tersebut, teman-teman itu biasanya cenderung, cenderung apa? Cenderung dia itu concern untuk menemukan ide itu di situ-situ aja gitu. Nah, padahal ide itu basically itu dapat ditemukan di sekitar kita gitu, teman-teman. Sebagai contoh, sebagai contoh ya, sebagai contohnya misalnya, ini dari Sintek dulu ya, Sintek dulu ya. Biasanya teman-teman tahu nggak diagram fasa? Nah, diagram fasa itu kan mungkin dijelasin ya, kenapa sih kok istilahnya titik beku itu 0 derajat ya? Bisa nggak sih kita memanipulasinya gitu kan? Bisa nggak sih istilahnya kita itu buat S yang istilahnya, biar itu lebih cepat membekunya gitu, teman-teman. Nah, atau nanti bisa min 1 derajat, nah dari situ udah dapet ide tuh. Nah, jadi kayak gitu, ketika teman-teman tuh istilahnya pengen out of the box, dapet ide out of the box, caranya adalah berada di luar kotak tersebut gitu. Nah, terus kalau untuk sosium tuh kayak gimana? Nah, sosium tuh banyak sekali gitu. Nah, Mas mau tanya nih ke Siti Sopiah nih, Siti Sopiah nih kalau boleh tahu jurusannya apa ya? Aku jurusan sastra Arab, Pak. Oke, di jurusan sastra Arab ini banyak banget nih sih, kalau sastra Arab sih, terutama di sosium ya. Nah, biasanya kalau sosium itu berkaitan dengan pengabdian gitu. Misalnya, teman-teman tuh datang ke salah satu SLB ya, salah satu SLB. Nah, salah satu SLB yang basically itu banyak Islamnya gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa tuh, misalnya menerapkan suatu komunitas, tentang huruf berilih itu ya, untuk bisa belajar bahasa Arab, untuk anak-anak yang misalnya mengalami kebatasan ya, batasan dari penglihatan dan sebagainya, itu juga bisa tuh kayak gitu. Itu biasanya yang justru menang gitu. Kenapa? Karena dia itu ada produknya, ada luarannya gitu. Nah, bisa juga misalnya kalau teman-teman tuh, misalnya buat sastra Arab gitu ya, misalnya buat Al-Quran keliling gitu, di setiap desa-desa yang daerah-daerah 3T, yang istilahnya dia itu dari sisi keagamaan tuh masih mustahik banget gitu, atau masih belum tersentuh gitu. Itu juga bisa. Jadi kayak gitu, ketika teman-teman tuh ingin berada, membuat suatu ide yang misalnya out of the box, ya cobalah berada di luar kotak tersebut. Jadi kayak gitu. Oke, baik. Baik, Kak Ilham. Terima kasih jawabannya. Sangat memuaskan. Oke. Oke, terima kasih. Kita ada pertanyaan berikutnya lagi. Ini, Kak Mas Ilham. Jadi ada pertanyaan berikutnya dari P022 nih. Kurang tahu namanya. Oh, namanya Raka dari manajemen UI. Nah, pertanyaan tetap, mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya nih, Mas. Jadi buat SOS HUM, yang produk itu bisa dijelaskan ulang nggak, Mas? Gimana maksudnya gitu? Untuk produk di SOS HUM. Mungkin pesertanya masih belum terbayang gitu kan. SOS HUM gimana cara membuat produknya gitu. Oke. Oke, mantep-mantep nih. Mas, izin saya screen lagi ya. Mas jelasin nih, salah satu produknya yang SOS HUM nih. Ini kebetulan dari MAMAPRES UI juga nih, salah satu idenya nih. Nah, ini. Nah, ini dia. Salah satu ide dari MAMAPRES UI ya. Mas Jana lah. Mas Jana ini. Dia tuh dengan ide ini, bisa memenangkan film MAPRES di tahun 2019 tingkat nasional. Nah, gagasannya tuh apa? Biasanya anak-anak SOS HUM nih justru buatnya kayak gini nih. Nah, jadi dia tuh, idenya ini. Bentar. Nah, idenya ini kayak gini. Dia itu istilahnya, pengen ya, pengen agar e-commerce itu bisa diterapkan di seluruh kalangan. Seperti halnya desa Taubo yang ada di Cina gitu. Nah, desa Taubo di Cina itu sebagai gambaran adalah salah satu desa yang dia itu istilahnya menerapkan e-commerce secara luas gitu loh. Menerapkan desa daring aktif itu di sana. Nah, bahkan dengan adanya desa daring tersebut itu bisa membantu, mengangkat ya, bisa mengangkat misalnya perekonomian di sana gitu. Padahal, Cina itu kan negara berkembang kan, tapi dia dari segi perekonomian bisa maju. Nah, terus yang jadi pertanyaan, bisa nggak sih itu diterapkan di Indonesia? Padahal di Indonesia sendiri itu kan salah satu negara berkembang juga gitu. Pasti kan kompatibel gitu kan, apabila diterapkan meskipun itu di daerah-daerah pedesaan gitu teman-teman. Jadi, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya untuk membuat luaran untuk produk sosum, itu misalnya kalau manajemen itu bisa sih berkaitan dengan kayak gini. Misalnya, manajemen operasional atau dan sebagainya itu juga bisa. Atau kayak gini ini juga bisa. Jadi, di sini dia itu untuk, misalnya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan agar e-commerce itu bisa diterapkan di desa-desa kayak desa Taubo yang ada di Cina, dia itu menerapkan sistem agen gitu ya. Sistem agen yang untuk apa? Untuk bisa memfasilitasi aktivitas e-commerce yang ada di pedesaan. Jadi, kayak gitu. Atau bisa juga nih, buat komunitas gitu. Misalnya bisa juga buat komunitas. Contohnya, beasiswa 10 ribu itu kan salah satu yang menangin kan Maupress UI itu kan. Di tahun 2018 dia itu buat gerakan beasiswa 10 ribu. Atau biasanya, kalau ESSA itu kan visioner kan, itu teman-teman biasanya bisa juga buat berkaitan dengan aplikasi gitu ya. Misalnya, ini yang teman-teman mas yang FEB ya, biasanya itu kayak buat aplikasi yang berkaitan dengan e-commerce gitu ya, agar memudahkan dia itu berjualan daring itu juga bisa. Ataupun buat istilahnya wisata halal gitu ya, misalnya kayak ekonomi Islam gitu ya, buat wisata halal di mangrove gitu, kayak gitu tuh kan banyak tuh. Nah, jadi apalagi itu kan program pemerintah tuh kan untuk meningkatkan wisata halal itu jadi kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Buat pertanyaannya, buat siapa barusan yang nanya? PP 022 gitu ya. Raka, dari Raka ini mas. Oke, dari Raka ya. Nah, dari Raka jadi kayak gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan seperti itu. Untuk skemanya sendiri itu sebenarnya hanya sebagai langkah implementasi ya. Misalnya ini caranya gimana sih caranya kita membuat desa mangrove yang halal gitu ya. Nah, caranya adalah kita ini misalnya kerjasama dengan Menteri Agama dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu Raka buat pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Atau ada tambahan atau pertanyaan lain? Ya, untuk Raka apakah ada? Oh, oke. Terima kasih. Kayaknya udah cukup jelas ini, Mas. Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita lanjut lagi ke ada penanya berikutnya ini. Ada yang Reisen dari Jajang. Silahkan Jajang untuk unmute dan sampaikan pertanyaannya. Ya, sudah masuk belum suaranya? Masuk. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Izin pertanyaan buat Kak Ilham. Terkait presentasi, gimana ya caranya kita menghadapi juri yang sebenarnya itu backgroundnya itu kurang sesuai gitu dengan isi SI kita. tapi juri tersebut menjudge bahwa ini kurang sesuai loh gitu. Ini kurang. Ini kurang tepat gitu. Padahal kami yang di background kami itu merasa itu sudah betul gitu. Tapi juri tersebut yang backgroundnya berbeda sebenarnya bilang kurang tepat. Nah, itu bagaimana ya kami sebagai peserta yang persedia untuk menghadapi apa yang tersebut. Oke. Mantap banget ya. Mantap banget sih pertanyaannya. Ini langsung dijawab moderator? Ya, silakan Mas. Oke. Saya izin share screen lagi nih buat materinya nih. Nah, ini di strategi tanya jawab dalam presentasi. Oke, senter. Nah, jadi gini ya. Nah, barusanya untuk kita dalam presentasi itu sebenarnya gampang sih untuk jawab kayak gitu. Misalnya juga yang ngontot banget ya. Caranya gimana? Nah, seperti yang Mas katakan sebelumnya bahwasannya, kita itu satu, perlu membuat afterslide gitu. Afterslide untuk menunjang kredibilitas dan validitas dari data yang kita gunakan. Dan bahkan, seperti yang Mas jelaskan sebelumnya, cara menjawab yang paling tepat adalah dengan kita memberikan data. Kenapa? Nah, ini contohnya Mas terjadi kemarin ya. Kemarin banget gitu pas Mas presentasi. Nah, dia tuh nanya, kenapa sih kok bisa kalian tuh buat jasa laundry, kenapa kok segmentasi pasarnya itu justru segmentasi Tes? Halo? Ya, masuk Mas. Oke. Kenapa sih segmentasi pasarnya itu justru berada di berada di mahasiswa gitu ya? Kenapa berada di mahasiswa gitu? Nah, dari situ Mas itu buat suatu misalnya buat suatu gagasan ya. Nah, gagasannya itu adalah saya menambahkan suatu data. Datanya itu saya kutip. Jadi kayak gini saya jawabnya. Jadi seperti ini Ibu, senang sekali berdiskusi dengan Anda. Jadi berkaitan dengan marketing strategi, kenapa kita mengutamakan mahasiswa? Karena berdasarkan hasil survei kita dan juga didukung dengan literatur sebelumnya yang mana pada Angelina pada tahun 2016 telah menyatakan bahwasannya 48% segmentasi pasar dari laundry adalah mahasiswa. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kayak gitu. Cara jawabnya tuh kayak gitu. Dan kita tuh harus menghindari kata mungkin gitu ya. Jadi kayak gitu. Buat buat siapa jajang barusan. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Oke, Kak. Thank you, Kak. Cukup. Nah, jadi kayak gitu. Istilahnya teman-teman tuh istilahnya harus bisa kaya akan ilmu gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Harus bisa saling kerja sama-sama tim juga gitu. Dan jangan sampai pertanyaannya teman-teman tuh Mas cenderung opini banget. Biasanya kayak gitu yang opini banget itu. Udah Mas jamin itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham atas jawabannya. Baik, kita masih buka untuk penanya berikutnya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin rasa penasaran yang terjawab. Bisa langsung resen atau ya, terima kasih. Ada Diki dari Geologi Undip. Wah, ada kelasnya nih Mas. Oke. Silahkan Diki. Ya, terima kasih. Mas Ilham izin bertanya Mas. Kan Masnya kan juga dari Geologi juga kan sama kayak saya gitu. Cuman kalau saya mikir kalau bikin kayak penelitian itu kan kalau bikin Diki kan harus skalanya mungkin kayak besar terus harus ke lapangan gitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu ya gimana caranya kita itu punya ide-ide yang sekiranya tuh simpel gitu loh Mas dan Geologi sendiri. dan mungkin untuk ke lapangannya juga mungkin ya kan karena ini padahal juga gitu kan Mas. Nah, itu saya kadang bingung Mas itu untuk Geologi itu apa gitu. Ya, makasih Mas sebelumnya. Oke. Oke, ini pertanyaan bagus juga ya dari Diki ya. Nah, caranya itu gimana sih nih Mas mau liatin salah satu produknya ya. Nah, jadi untuk cara menemukan ide sendiri kalau untuk misalnya di bidang kebumian ya buat teman-teman yang di bidang kebumian itu banyak hal ya banyak hal yang bisa kita terapkan. Misalnya contohnya di atmosfer gimana sih caranya kita itu bisa mengurangi pajak mengurangi karbon ya eh kok karbon mengurangi ozon gitu ya misalnya. Ozonnya tuh kok bisa sih ada lubang ozon gitu. Caranya nambalnya tuh gimana sih kayak gitu misalnya. Atau nih di produknya Mas sendiri. Mas disini menerapkan islahnya salah satu panel surya ya yang Mas buat dari salah satu mineral AL gitu. Nah, itu kan juga berkaitan tuh dengan mineral gitu kan dengan ilmu bidang kebumian tuh kan. Nah, jadi kayak gitu. Atau biasanya berkaitan dengan paper ilmiah. Misalnya, oh gimana sih caranya kita itu melakukan eksplorasi metode apa sih yang tepat gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Terus, atau bisa nih bisa di bidang perminyakan gitu ya. Di bidang perminyakan oh kita buat nih misalnya pemurnian minyak tuh atau EOR gitu ya. Itu caranya gimana sih agar kita itu bisa membuat minyak tuh lebih dengan penerapan kayak model surfaktan gitu ya. EOR kan kayak surfaktan gitu kan. Nah, itu caranya tuh kayak gimana sih. Terus, biasanya itu bisa juga kolaborasi gitu. Misalnya kalau mau bingung. Nih, Mas nih pernah nih waktu lomba pertama itu lomba pertama Mas itu ya sama salah satu teman Mas di teknik elektro itu ya misalnya buat aplikasi pertanian yang presisi gitu kan. Nah, caranya tuh gimana? Nah, caranya tuh Mas integrasikan seluruh data ya. Seluruh data-data yang berkaitan sama misalnya topografi stratigrafinya tuh seperti apa. Terus, istilahnya pesebaran pesebaran tumbuhannya tuh seperti apa agar dia tuh cocok diterapkan di suatu daerah tertentu. Misalnya Semarang, oh nih ternyata topografinya seperti ini. Kan gak mungkin kan kita istilahnya buat buat tanaman kopi tanaman kopi di dataran rendah. Kan gak mungkin kan kayak gitu kan. Nah, jadi kita tuh perlu menerapkan suatu sistem presisi ya gitu di pidang pertanian. Jadi banyak sih kolaborasi-kolaborasi lain yang bisa diterapkan gitu kan. Atau dalam mitigasi kebencanaan itu juga bisa. Atau dalam hal bidang lingkungan itu juga bisa. Jadi banyak banget sih sebenarnya buat Diki gitu. Oke, dari Diki apakah ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan? Sudah cukup. Sudah sangat menuaskan. Terima kasih. Bagi teman-teman lain yang ada pertanyaan lagi silahkan untuk langsung dilempar ke kolom chat atau boleh raise hand dan disampaikan langsung nih. Oke, dari Cecep Fawzan. Silahkan. Ijin bertanya mas. Nah, kan saya dari jurusan ekonomi terus nanti kalau ada esai tentang bagaimana sih perekonomian Indonesia terus kita membawa tentang pendidikan kita. Nah, salah satunya keterhambatannya itu waktu belajar, waktu malam. Nah, kan kita kasih solusi tuh. Ada misalnya lampu yang dari aki doang gitu. Apakah kita membawa produk orang lain itu boleh? Oke. Link segitu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Cecep ya pertanyaannya ya. Nah, jadi jawabannya ini kayak gini ya buat Cecep ya. Nah, jawabannya adalah Cecep itu harus tahu dulu misalnya apa yang mau dibawa sama Cecep itu judulnya itu seperti apa gitu. Izin tanya, ini suara saya putus-putus enggak? Enggak, lancar nih mas. Oke, oke. Soalnya ini ada gangguan sedikit. Nah, jadi kayak gitu Cecep. Harus tahu misalnya yang Cecep mau bawa itu seperti apa. Misalnya ya, misalnya optimalisasi misalnya judulnya kayak gini. Optimalisasi penggunaan lampu gini-gini untuk mengatasi belajar di malam hari. Nah, istilahnya itu kan produknya itu kan dari luar kan. Nah, tapi Cecep itu benahi dari segi sistem manajemennya. Nah, itu enggak apa-apa. Bawa dari luar nanti disitasi aja ya. Tapi Cecep itu bawa gagasan untuk manajemennya itu seperti apa. Atau misalnya kayak optimalisasi e-commerce yang kayak sebelumnya itu. Nah, ini gagasannya ini kita harus menerapkan misalnya harus menerapkan adanya suatu sistem agen gitu di Indonesia. Nah, jadi kayak gitu. Kayak gitu ya buat Cecep ya. yang penting tuh harus tahu judulnya itu seperti apa gitu. Oh ya, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Berikutnya mungkin ini penanya terakhir di sesi tanya-jawab kali ini. Apakah ada yang mau menyampaikan? Yuk, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain, enggak apa-apa. Langsung tanyain aja ya. meskipun sesi ini berakhir nanti bisa langsung di Instagram aja enggak apa-apa. At Ilham ATS enggak apa-apa. Silahkan untuk nanya. Feel free to X. Oke. Tidak ada sepertinya ya. Oke. Sambil menunggu penanya terakhir apabila ada mungkin kali ini aku mau sampaikan sesuatu sih ini buat buat teman-teman ini kan udah dapet tadi materinya. Selama di student camp minggu ketiga ini udah belajar banyak tentang bagaimana sih cara mempersiapkan presentasi dan mendeliver presentasi itu seperti apa. Nah, seperti yang di minggu kedua kemarin, eh, minggu pertama kemarin, nah, kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin praktek langsung, ingin dapat pengalaman langsung gimana sih caranya presentasi dan membuatnya. Silahkan banget. Kami lagi buka challenge lagi buat teman-teman untuk membuat, mewujudkan draft ISI teman-teman yang kemarin untuk dipresentasikan itu. Nah, sistemnya bagaimana nanti akan ada ketentuannya lebih lanjut. Nah, mungkin teman-teman bisa membuat presentasinya kemudian di video, dipresentasikan dan direkam itu videonya. Untuk kemudian direview langsung oleh para ahlinya seperti Mas Ilham dan Mas Izul kemarin ini untuk di feedback-kan di pertemuan yang akan datang. Oke, karena masih tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup dicukupkan saja sesi tanya-jawabnya kali ini. Kita akan semakin dekat dengan penghujung acara kita. Nah, kita sampai di sesi foto bersama kali ini. Untuk teman-teman, kami mengundang teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya bagi yang bisa mengaktifkan kameranya. karena kita akan masuk ke sesi foto bersama. Oke. Sambil menunggu yang lain, kira-kira dua menit lagi ya kita kasih waktu buat teman-teman yang mungkin perlu dandan dulu atau gimana dua menit lagi kita bakal take fotonya nih. Oh iya, buat teman-teman yang minta materi tadi, nanti insya Allah Mas kasih PDF-nya ya. Nanti langsung bisa dikasihkan sama moderator. Oke, baik Mas. Ntar disampaikan ke grupnya langsung. Oke. Oke. sepertinya sudah pada on-camp ya. Kalau gitu kita mulai untuk sesi fotonya. mungkin dari panitia Ika bisa kasih kode abab-abab 1, 2, 3-nya. Oke. Ini udah semuanya yang ini on-camp semua yuk. Kita kita screenshot ya. 1, 2, 3-nya. 1, 2, 3-nya. 1, 2, 3-nya. Oke. Sudah, Kak Moderator. Oke, terima kasih Ika. Baik, dengan demikian kita dengan ini resmi student camp minggu ketiga kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ilham telah mengisi di sesi ini dan saya ingatkan untuk teman-teman untuk mengisi link presensi yang barusan saja saya bagikan ini. Dan sampai jumpa untuk student camp di minggu depan ya. Sampai bertemu teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat. Nah, stay safe, stay healthy. Terima kasih sudah boleh disconnect dari Zoom ini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa ya dibuat ya presentasinya ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.